Penyanyi Gilgah Sahid dan sang istri Happy Asmara untuk pertama kalinya dipasangkan dalam film Ambiar Makbiar. Tidak hanya beradu akting, pasangan penyanyi ini juga dipercaya menciptakan dan mengisi original soundtrack untuk film tersebut. Film yang akan tayang di bioskop pada 9 Januari 2025 ini tidak hanya menjanjikan kisah yang membuat penonton baper, tetapi juga suguhan lagu-lagu campur sari yang mengajak berjoget dan bernyanyi bersama. Gilgah mengaku diminta oleh sang sutradara Puguh untuk menciptakan dua lagu, yakni Jere Tresno dan Pangestu. Hal tersebut disampaikan Gilgah Sahid di kawasan Jakarta belum lama ini. Yang ini itu ada dua yang diminta sama Om Puguh itu ada Jere Tresno sama Pangestu ya, itu dua itu. Kalau Jere Tresno itu menceritakan tentang laki-laki yang sudah percaya dengan wanitanya, tapi ternyata wanitanya lebih memilih laki-laki lainnya. Sakit. Tapi kalau yang Pangestu itu yang duet, itu spesial permintaannya Om Puguh, karena mintanya dinyanyikan oleh saya sama istri saya, mintanya duet dibuatkan langsung, sesuai dari alur cerita film ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau mungkin teman-teman ingin tahu Pangestu itu menceritakan apa, silahkan ditonton filmnya ya. Tidak hanya Gilgah Sahid, Evan Loss juga turut menciptakan lagu untuk film ini. Ia membawakan lagunya, Mendem Tresno, bersama Angie Williams lawan mainnya. Lagunya yang barusan tadi saya nyanyiin bareng D. Aruna, jadi judul lagunya itu Mendem Tresno. Jadi itu kayak memendam perasaan cinta, tidak berani mengungkapkan. Jadi itu sebenarnya bukan hanya di film, di kehidupan. Kenyataannya memang Evan sering seperti itu. Jadi awalnya... Masa sih? Butuh perantara nggak? Saya bisa sampaikan loh. Jadi yang sering terjadi di Evan itu kisah cintanya itu awalnya temenan berharap jadian, tapi endingnya cuma jadi kakak Adian. Padahal gue udah jadi sandwich generation, udah banyak kakak Adi gue yang harus gue urusin ya. Jadi judulnya Mendem Tresno jadi pas banget ketika nulis itu, Wah kok Evan banget ya, jadi langsung lancar gitu nulisnya seperti tadi yang teman-teman media dengarkan bersama-sama. Bagi Angie Williams, Ambiar-Makbiar menjadi pengalaman baru karena ia untuk pertama kalinya harus berakting sambil bernyanyi. Sebenarnya aku banyak banget minta dibantuin orang-orang yang ada di sini. Gimana sih caranya biar... Kayak tadi kan aku nggak fales ya, itu udah fales banget. Nggak cuma sekedar fales, itu udah nggak tahu kemana arahnya. Tapi selalu di backup sama teman-teman para penyanyi di sini, keren banget emang. Terus aku tuh suka banget sama karakter Aruna ini, karena biasanya selalu dapet yang lawak, kocak, selalu bikin, selalu ada gebrakannya gitu. Tapi Aruna di sini itu bener-bener orang yang tenang, orang yang selalu bisa ngasih solusi di setiap masalah. Anak-anak koncoh senang, bahkan teman-temannya. Dia tuh selalu yang paling tenang gitu loh di antara yang lain. Jadi, itu tuh sebuah challenge buat aku. Tau. 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 Terima kasih.